Pakai atau Kain Muhammad, pemilik lahan di tengah proyek perluasan Bandara Syamsudinur, merupakan salah satu dari sekian banyak korban pemalsuan dokumen. Surat-surat tanah miliknya dipalsukan makelar tanah yang menerima uang ganti rugi secara tidak sah setelah diserifikasi panitia pembebasan tanah. Pemalsuan surat tanah milik Kain Muhammad dilakukan tuhabul seorang makelar tanah saat proses pembebasan lahan Bandara Syamsudinur. Ketika itu Kain Muhammad memberi mandat kepada tuhabul untuk mengurus proses pembebasan lahan miliknya dengan segel tanah berupa surat keterangan Kepala Kampung Ulin tahun 1955. Namun dalam proses pembebasan lahan tersebut tuhabul menggunakan surat tanah dan akta jual beli palsu atas tanah tersebut. Sayangnya oleh tim P2T surat-surat palsu tuhabul lolos verifikasi. Sehingga tuhabul menerima uang ganti rugi atas tanah yang bukan miliknya. Menurut kuasa hukum Kain Muhammad, Samsul Hidayat mengatakan belakangan tuhabul mengakui memalsukan surat tanah Kain Muhammad. Pengakuan itu dibuktikan pernyataan tertulis yang ditanda tangani sendiri oleh tuhabul di atas matrai dihadapan notaris pembuat surat tanah atas nama dirinya. Namun meski sudah ada pernyataan tertulis tuhabul Menurut Samsul, manajemen PT Angkasapura I tak kunjung memberikan kompensasi uang pengganti atas tanah kliennya yang berada di proyek bandara. Karena itulah muncul aksi bertahan di tenda dari keluarga Kain Muhammad. Kami tidak punya ancar-ancar nilai ya. Kami ikuti saja bagaimana niat baiknya Angkasapura maupun pemerintah saat ini. Nah sekarang upaya yang sudah dilakukan apa aja nih Pak? Selama ini upaya kita yang pasti kita sudah pernah mengirim surat konsinyasi ke pihak pengadilan sampai ke Menteri Perhubungan, Gubernur, dan seterusnya bahwa tolong jangan diteruskan ganti rugi yang lepas sasaran. Diakui Samsul, untuk kasus ini pihaknya tidak mengajukan gugatan. Namun hanya menunggu itikat baik dari PT Angkasapura I sebagai pelaksana proyek untuk memberikan ganti rugi kepada kliennya. Dari Banjarbaru, Denny M. Yunus, IUNUS melaporkan.